Tari Mentari, bisanya kamu tidak mengerjakan PR-mu, sekarang aku akan menghukum-mu No, tidak Pak Baldi, jadi ceritanya Tari itu kemarin ketiduran, makanya lupa kerjain PR Pokoknya tidak ada alasan, sekarang aku akan menghukum-mu dan memakan-mu No, kita bakalan dimakan Bapak Baldi Hai guys, balik lagi dengan aku Tari Mentari Yang selalu bersinar di setiap hari Oke guys, jadi ceritanya kali ini Tari Mentari tidak kerjain PR Dan Bapak Baldi marah, kalian lihat Bapak Baldi sudah pegang mistarnya guys untuk pukul Tari Mentari Dan disini bukan cuma Tari Mentari doang yang tidak kerjain PR Disini banyak juga temannya Tari Mentari yang tidak kerjain PR Guys, kita semua bakalan dihukum Dan katanya temannya si Tari Mentari ada jalan keluar untuk pergi dari Bapak Baldi ini guys Ini pastinya bakalan seru banget Sebelum kita masuk pada keseruan aku kali ini Ada baiknya kalau kalian like dulu video aku kali ini Dan jangan lupa nanti di subscribe Langsung di subscribe guys Oke guys, dan kalian lihat itu Bapak Baldi lagi marahin si Bakon ya Karena dia nggak ngerjain PR Bakonnya bukan cuma satu guys, tapi ada dua Dan disitu ada Bakon yang lagi injak-injak kepalanya Bapak Baldi Mungkin dia dendam guys Oke, disini ada pintu Cepetan guys, no! Ternyata ini adalah pintu keluarnya Cepetan kita harus keluar dari sini untuk lari dari Bapak Baldi jahat Dan kalian lihat disini ada LASPA guys Kita bakalan lompat kesini Kita lompat lagi Lompat lagi, jangan sampai kita jatuh Kita bakalan meninggoy Ayo kawan, cepetan Kita harus cepetan lari Dan disana ada temen kita yang meninggoy-meninggoy terus guys Kayaknya dia nup banget nih Oke, kita bakalan lanjut lagi Maafkan aku, kawan aku harus meninggalkanmu ya Dan kalian lihat disini ada gergaji dong Waduh, Bapak Baldi niat banget guys Bikin jebakan-jebakan ini ya Pasang gergaji biar anak-anak nggak bisa lewat Oke, kita lewat sini lagi Dan kita harus memilih pintu Kita harus pilih pintu yang mana nih Oke temen, kita udah pilih pintu yang ini Langsung kita kesini Dan wow, banyak banget pintunya guys Kita masuk ke pintu tengah Dan ini dia pintu yang sebelah kiri lagi guys Dan kita udah sampai disini Dan ini apaan guys? Warna merah gitu ya Kita lompat, lompat Dan kita berhasil Kita masuk lagi ke pintu ini Oh my God Di bawah sana ada lava Pelan-pelan, tari-mentari Kamu jangan sampai meninggoy No Kita salah jalan guys Oke, kita lewat disini Dan kita lewat disini Ternyata harus lewat disini lagi guys Yeay Kita berhasil Dan kalian lihat disini Banyak banget darah ya Ini adalah darah dari anak-anak Yang gak ngerjain PR-nya guys Kasihan banget Mereka jadi korban dari Bapak Baldi Seriously Oke, kita udah sampai disini Dan disana banyak banget Lapa disana ada Bapak Baldinya No Kita harus cepetan lari dari sini Ya ampun, tari-mentari Meninggoy Kita lompat disini guys Lompat lagi Lompat lagi No Kita meninggoy lagi Waduh, susah banget nih guys Lompat lagi Lompat Dan kita berhasil Oke, kita harus lewatin Pisau-pisau ini guys Kita lompat kesini Jangan sampai meninggoy Hei, kamu duluan Jangan nabrak-nabrak gitu dong Aku bisa jatuh nih Dan disini apaan nih guys Ini kayak ember cat gitu ya Kita lompat kesini lagi Dan lewat sini No Tari-mentari Meninggoy Lompat kesini guys Jangan sampai kita kena lavanya ya Cepetan Nah, tari-mentari Berhasil kesini Lompat-lompat Ada tangga disini guys Dan disini ada cookies Waduh, kenapa disini ada cookies guys Oh, Bapak Baldinya suka banget makan cookies Dan kalian lihat guys Tari-mentari Bakalan dimakan Sama si Bapak Baldi Stop it Oke, kita lewat disini Apakah gak ada jalan lain Selain disini Oke guys, kita lewat sini No Kita ulang di dalam Mulutnya Bapak Baldi Dan kalian lihat Ini giginya Bapak Baldi Kenapa jarang-jarang Kayak gini Bentuknya miripilus guys Ayo dong Bapak Baldi Keluarkan tari-mentari Ini mulut kamu bau No Ternyata kita gak bisa keluar guys Kalau gak kita meninggoy Please, no Oke, sekarang kita kemana lagi guys Apakah kesini Oh, bener guys Kita dimana nih guys Ternyata tari-mentari Keluar dari map Doong Dan sekarang kita masuk lagi Kedalam mulutnya Bapak Baldi Kalian lihat guys Ternyata begini ya Bentuk dari giginya si Bapak Baldi Oke, kita masuk kesini Dan Oh my God guys Ini merah-merah ini Adalah mulut dari Bapak Baldi Nah Hampir aja tari-mentari meninggoy Dan kita harus lewat sini Waduh Ini apaan guys Apakah ini tulang rusuknya si Bapak Baldi Tajam-tajam banget ya Disini ada cookies Wow, Bapak Baldi suka banget makan cookies guys Kita lompat Lompat kesini Lompat lagi Dan kita berhasil Ya, malah meninggoy Lompat lagi kesini guys Kita lompat Lompat lagi No Jangan sampai kita jatuh lagi guys Dan kita berhasil Yeay Ini tulang apaan guys Ini apakah tulangnya Bapak Baldi Tapi tulang apaan nih Gak jelas banget ya Dan kita harus melewati cairan menjijikan ini guys Kita lompat Dan kita lompat Ya ampun Bisa-bisanya tari-mentari meninggoy Dan kita berhasil Oh my god guys Kalian lihat Ini adalah bakon yang dimarahin sama Bapak Baldi tadi Ternyata dia udah meninggoy Dimakan Bapak Baldi Kasian banget guys Kalian lihat tuh mukanya Masih bisa senyum ya Walaupun udah meninggoy dimakan Harus tetap senyum guys Happy Kiowo Harus tetap happy Kiowo Gitu guys ya Kita lompat lagi di tangannya Waduh kesian banget bakon ini guys Kita berhasil Dan kita bakalan lewati ini lagi Ih ini apaan guys Gak jelas banget ya Perutnya Bapak Baldi ini Kita berhasil Dan sekarang kita bakalan lewati Apa lagi nih guys ya Tari-mentari masih penasaran Dan kita akan melewati Tulang-tulang belulang ini guys Ini tulang apaan dah Tari-mentari bingung guys Dari tadi tulang-tulangnya gak jelas Oke dan disini ada tulang rusuknya Bapak Baldi Ini sebagai tangga untuk kita naik ke atas Naik-naik kiri-kanan Naik-naik-naik Waduh capek banget guys Ini tinggi banget ya Dan disitu temen kita udah tungguin tari Dan kita berhasil That's pretty good Oh my god Kalian lihat Gitu ayalah pup dari Bapak Baldi Hei tari-mentari gak mau lewat disitu Apakah gak ada jalan lain Oke kata temen kita udah gak ada jalan lagi guys Kita bakalan coba lewat sini Kita lompat-lompat-lompat-lompat Dan yeay Kita berhasil No Kita jatuh dan Oke apakah kita udah keluar guys Kita udah di luar sekolah nih Dan kalian lihat disitu Bapak Baldi ditangkap polisi Yeay Ternyata tari-mentari udah berhasil guys Keluar dari sekolah Bapak Baldi Yang sangat menyeramkan Tuh kalian lihat Bapak Baldinya ditangkap polisi Rasain kamu Bapak Baldi Makanya jangan suka siksa anak-anak Rasain kamu kan ditangkap polisi Nice Akhirnya Bapak Baldi dipenjara guys Dan disini kalian lihat banyak banget asesoris-asesoris yang bisa kita pakai Kita coba pakai kostum yang ini Wow Tari-mentari bisa pakai kostumnya guys ya Waduh ngeri banget nih Tari-mentari Dan disini ada headset kita pakai guys Kita pakai kacamatanya lagi Pokoknya kita pakai semuanya guys ya Kita pakai lagi Pakai lagi Pakai lagi Pakai lagi Waduh Ribet banget guys Jadinya kayak gini ya Tapi ini berat banget guys Karena semuanya Tari-mentari pakai Hei kawan Cepetan kesini Ya ampun dia lama banget guys Tuh Dia gak berhasil-berhasil ya dari tadi Dan kita lihat lagi guys Bapak Baldinya ditangkap Rasain Bapak Baldi Ditangkap polisi Dasar anak-anak nakal Tunggu saja aku akan kill kalian semuanya Oke Kenapa tiba-tiba Tari-mentari ada disini No Kita di-kill sama Bapak Baldi guys Ini akibat Tari ngejekin si Bapak Baldi tadi ya Waktu ditangkap sama polisi Tiba-tiba Tari teleport kesini Dan Bapak Baldi bakalan kill kita semuanya guys Oke disini ada temen-temen kita Hei bakon Kenapa kita bisa ada disini Oh dia juga gak tau guys Kayaknya Bapak Baldi marah ya Dan keluar dari kantor polisi Dan mencari kita semuanya Dan kalian lihat disini Banyak banget kostum yang bisa kita pakai Oke kita bakalan coba pakai yang ini Wow Tari-mentari jadi apa nih guys Rogue Assassin Dan disini ada super roomnya guys Kita bakalan coba masuk ya Kita harus bayar 100 robux Biar kita bisa masuk guys Disini ada senjatanya Langsung kita ambil semuanya Dan disini juga ada aksesoris Langsung kita pakai Oh my god guys Tari-mentari keren banget Disini ada swap potionnya Ya kita harus bayar lagi guys Untuk dapetin itu ya Oke Tari-mentari udah gak sabar Bakalan lihat Bapak Baldi tadi guys Disini ada obi Cuma sampai dimana nih obinya guys Cuma sampai disitu guys Waduh tanggung banget ya Dan mana nih Bapak Baldinya Bapak Baldi Hei Bapak Baldi jelek Tari-mentari disini Oh disana guys Bapak Baldinya Kenapa tuh guys Bapak Baldinya Dan ini roketnya Oh lambat banget sih Tari-mentari gak susah yang lambat-lambat guys Kita bakalan coba No Kita bakalan pakai carpet terbang Hai Bapak Baldi Ini Tari-mentari Itu dia guys Bapak Baldinya Kita bakalan coba buang Bapak Baldinya kesini Sini Bapak Baldi Hei Ya ampun dia tau guys ya Kalau disini gak ada jalannya Bapak Baldi sini dong Dan kalian lihat guys Itu kepalanya bisa patah ya Sini Bapak Baldi Sini dong sama Tari-mentari Dan Dia jatuh guys Yeay Tari-mentari berhasil Nge-kill Bapak Baldi Dan ini dia Bapak Baldinya guys Ternyata Bapak Baldinya bisa hidup lagi ya Waduh Gak ada gunanya guys Kita buang Bapak Baldinya Tuh Temen kita bakalan buang juga Bapak Baldi Dan Bapak Baldinya jatuh Oh my god Ternyata Bapak Baldinya spawn lagi guys No 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 Disitu temen kita dikejar-kejar sama Bapak Baldi Hai Bapak Baldi jelek Ini Tari-mentari Hei Dan Kita hampir meninggoy guys Oke kita belum meninggoy Dan kita meninggoy Wah ini Bapak Baldinya dendam banget sama Tari-mentari guys ya Oke guys Mungkin cukup sekian dulu video dari aku kali ini Tentang dikejar sama Bapak Baldi Nah buat kalian yang belum live video aku kali ini Jangan lupa like, komen, dan jangan lupa untuk di subscribe Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya guys Sub indo by broth3rmax